Halo semuanya, apa kabar? Welcome to my channel Dava Super Kali ini akan bikin tutorial gunting sejuta umat segi layar Pertama-tama, rambut kita parting kanan-kiri dan belakang belakang cukup dibagi dua Nah, jepit Sisir, habis disisir kita tanya dulu mau dipotong berapa panjangnya, segini cukup Kalau udah ditanyain maunya panjangnya seberapa baru kita potong rata Kita potong rata dulu Setelah kita potong rata Rambut dibagi dua yang satu dibawa ke kiri yang satu dibawa ke kanan kita gunting tapi panjangnya jangan dipotong biar membentuk sudut ya bentuk sudut biar lebih lancip ya angkat sedikit gunting lagi panjangnya jangan dipotong ya biar ada terapanya Nah, sebelah kanan kita bikin sudut lagi panjangnya jangan dipotong ya yang dipotong atasnya ya sip ya baru diambil tengahnya kita angkat bikin trap ya panjang jangan dipotong jangan lupa ya subscribe yang sudah subscribe terima kasih ya angkat sedikit ambil partingan atasnya lagi kita bagi dua ya kita ambil tengah patokannya ada di bawah nah nah ini patokannya yang dipotong atasnya aja sip ambil lagi ya sip potong nah patokannya ada di bawah kita angkat sedikit lagi ya sip ya baru sebelah kanan angkat sedikit ya patokannya sudah jatuh nah potong lagi angkat lagi ya ambil lagi tarik lagi ya sip patokannya pas tuh ya sip oke tinggal tinggal partingan paling atas orang bilang namanya top crown top bagian topnya kita angkat kita ambil patokan dari belakangnya sip kita angkat lurus ke atas sejajar kulit ya baru kita potong sip 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 ya kita ambil parting lagi sebelah kiri ya patokannya ngambil dari belakang telinga nah tarik kebawah ya sip patokannya tupas tangan ya angkat trap dikit sip ya ya sampingnya nah kita ambil layarnya ya sip kita ambil partingan atasnya ya ngambil patokannya dari belakang ya sip potong depannya lagi ambil sedikit lagi potong lagi ya dari depannya sip potong lagi ya kita tarik ke depan sip depan muka ya sip panjangnya jangan dipotong ya sip tinggal diputer udah jadi tanpa di blow udah udah membentuk segi layar ya puter aja oke udah jadi tinggal sebelah kanan kita ambil patokan dari belakang yuk nah sip patokannya tuh dibawah jangan dipotong ya set oke ambil depan lagi ambil depan lagi dikit tarik lagi angkat lagi ya ambil depan lagi patokannya dari bawah tuh jangan dipotong tuh ya oke sip potong ya oke ya terap dikit set ya tarik lagi oke tarik depan set nah oke ambil dari patokan dari bawah kita angkat ya potong lagi ambil lagi di depannya sip potong lagi nah tinggal kita ambil finishing nah oke tinggal diputer set rambut bagi dua nah inilah hasilnya gunting segi nah untuk finishing kita angkat ke atas dari poni ya set potong oke tarik ke belakang ambil sisi samping sebelah kiri tarik ke atas ya samain panjangnya ya barangkali ada yang panjang oke ambil sebelah kanan tarik ke atas oke ambil lagi sedikit lagi tarik ke atas oke ambil di belakangnya sedikit lagi oke selesai ya selesai selesai ya kita ambil lagi sebelah kiri tarik ke atas ya makin ke belakang ya belakangnya tarik lagi oke tarik lagi ke atas ya finishing lagi oke sip ya semoga tutorial ini bisa bermanfaat bagi yang mau mencoba di rumah atau yang mau melihatnya terima kasih finishing harus dilakukan barangkali ada yang ketinggalan nah mau di misalkan rambutnya terlalu tebal kita gunting penipis aja sedikit 1 2 ujungnya aja 1 2 ya atasnya lagi ambil tarik ke atas gunting tipis 1 2 ya cukup ya gunting lagi 1 2 selesai belakang juga tarik 1 2 ya biar jangan terlalu tipis oke ya 2 ya belakangnya lagi 1 2 ya model ini cocok buat rambut panjang tanpa diblow tanpa dicatok tinggal rambut dibagi dua diputer masuk nah udah langsung kebentuk puter 1 2 lepas tuh udah langsung kebentuk sebelahnya tarik puter masuk 1 tuh ya tuh puter cakep kan gunting gunting secuta umat gunting seki 2 3 2